masalah yang muncul di publik dan media sosial berkaitan dengan pelayanan bea dan cukai. Ada beberapa kasus yang viral seperti pengiriman sepatu, pengiriman barang untuk sekolah luar biasa atau SLB, dan juga pengiriman action figure dari robotik. Malam ini saya mengundang untuk mendapatkan laporan mengenai bagaimana bea cukai menangani berbagai kasus tersebut. Seperti kasus pengiriman sepatu oleh atau yang diterima oleh saudara Radika Altaf yang mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya, dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika Altaf. Saat ini, masalah ini sudah selesai, sepatu tersebut telah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabianan telah diselesaikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!